Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan Ketua dan Wakil Ketua, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Saudara-saudara wajib bersumpah berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah berjanji menurut agama saudara? Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Saya harap saudara-saudara mengikuti lapal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Bagi saudara yang diangkat sebagai ketua, sebagai ketua majlis permusawaratan rakyat, sebagai ketua majlis permusawaratan rakyat, bagi saudara-saudara yang diangkat sebagai wakil ketua, sebagai wakil ketua majlis permusawaratan rakyat, bagi saudara-saudara seluruhnya, dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya, bahwa saya, akan memegang teguh Pancasila, akan memegang teguh Pancasila, dan menegakkan, dan menegakkan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan, serta peraturan perundang-undangan, bahwa saya, bahwa saya, akan menegakkan kehidupan demokrasi, akan menegakkan kehidupan demokrasi, serta berbakti pada bangsa dan negara, serta berbakti kepada bangsa dan negara, bahwa saya, bahwa saya, akan memperjuangkan aspirasi rakyat, akan memperjuangkan aspirasi rakyat, dan daerah yang saya wakili, dan daerah yang saya wakili, untuk mewujudkan tujuan nasional, untuk mewujudkan tujuan nasional, demi kepentingan bangsa, demi kepentingan bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, dan negara kesatuan Republik Indonesia, bagi saudara yang beragama Kristen, semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Persiapan penanda tanganan berita acara. terima kasih. Terima kasih. penanda tanganan berita acara sumpah pimpinan MPR RI, diawali oleh pimpinan MPR RI. terima kasih. 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 dilanjutkan oleh Rohaniwan. terima kasih. 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 Terima kasih.